Sampai kamu salah kasih pose tangan ya, karena maknanya bisa berbeda, yuk cari tau Simbul tangan seperti ini tuh artinya loser atau pecundang Tapi kalau di negara Cina, justru arti seperti ini tuh menunjukkan keberuntungan Simbul yang sering digunakan oleh pecinta rok ini menandakan persetujuan di Amerika Tetapi, banyak di negara lain, contohnya Brazil, Spanyol, Italia, Portugal Tanda seperti ini justru sedang mengatakan ke seseorang kalau pasangan mereka tuh selingkuh Kebanyakan kita tau pose ini tuh mengartikan oke atau setuju Tapi di negara Jepang, pose seperti ini tuh diartikan sebagai uang Pose seperti ini tuh biasanya mengartikan damai atau peace Tapi kalau di negara lain, contohnya Afrika Selatan, Ilandia, Inggris, Selandia Baru Kalau kita mengacukan dua jari dengan telapak tangan di hadapan muka seseorang, itu artinya hinaan Kalau pose seperti ini udah gak asing ya, kalau di Indonesia itu banyak yang mengatakan ini uang Tapi kalau misalnya di Korea Selatan, sebagai menunjukkan cinta